Baik, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa attin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir kembali menemani Bapak Ibu sekalian untuk beristikomah mencari ilmu. Mencari ilmu itu kan tidak ada batasnya umur, selama hayat di kandung badan kita harus meningkatkan kualitas. Keilmuan kita. Malam hari ini, tadi seperti pengantar dari Pak Dodot, saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang kitab Ikhya'ulimuddin. Ya memang kitab ini populer sekali, khususnya di kalangan kita, Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Jadi Imam Ghazali ini salah satu tokoh kunci dalam tradisi Sunni. Nah, kitab Ikhya'ulimuddin itu nanti dikenal sebagai masterpiece-nya Tasawuf Sunni. Pengaruhnya luar biasa. Tidak cuma di daerah kelahirannya Imam Ghazali, tapi di Indonesia juga nanti banyak sekali ulama sejak dulu sampai sekarang yang kiblatnya adalah kajian dan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Dulu misalnya pernah beberapa bulan yang lalu saya kaji Kiai soleh darat, Kiai soleh darat itu menerjemahkan dan mensyarahi kitab Ikhya'ulimuddin. Kemudian ada Kiai Ihsan Jampes dan banyak lagi ulama-ulama Nusantara. Kalau dari luar Jawa misalnya Sheikh Abdus Somad Al-Falimbani, itu juga mensyarahi kitab Ikhya'ulimuddin. Cuma ya Bapak-Ibu, kita tidak bisa langsung malam hari ini bisa kita selami semua, tidak mungkin. Kita kenalan sesu-sesu sebentar, ya mungkin di sesi-sesu selanjutnya kita kaji pelan-pelan, tidak boleh serakah. Ilmu juga tidak boleh kemurungsung, pelan-pelan. Kita ambil manfaatnya pelan-pelan. Jadi malam hari ini hanya pengantar. Saya malam hari ini akan memperkenalkan dulu beliau, Imam Ghazali. Nanti saya kenalkan sedikit dengan kitab Ikhya. Kemudian saya uraikan sedikit gaya berfikirnya beliau. Gaya tasawufnya Imam Ghazali seperti apa. Nanti kalau mau detail lagi berarti kita bahas satu-satu kitabnya Imam Ghazali. Baik, saya share screen tentang beliau. Jadi kita kenalan dulu dengan beliau. Ini ulama yang gelarnya Khujatul Islam. Saking pinternya. Khujatul itu kan argumen, alasan. Karena beliau ini sangat pinter. Hampir semua cabang keilmuan Islam beliau kuasai. Beliau ini usianya enggak panjang sebenarnya. Sekitar lima puluhan tahun. Tapi karyanya tulisan-tulisan beliau kalau di jumlah itu sekitar 250 judul. Kitab, yang beberapa kitab itu bisa bersulit-sulit. Jadi kalau dikuruskan dengan usia beliau, bisa empat kali lipatnya lebih usia beliau. Kitab-kitab beliau dari 50 jadi sekitar 200-250an. Jadi itu produktivitas beliau. Nama lengkap beliau, sebenarnya nama beliau Muhammad. Biasanya di depan dikasih Abu Hamid. Abu Hamid itu berarti beliau punya putra namanya Hamid. Abu Hamid, nama asli beliau Muhammad. Ayah beliau namanya juga Muhammad. Kakek beliau namanya juga Muhammad. Kemudian buyut beliau namanya Ahmad. Al-Ghazali ini menunjuk pada sebenarnya keluarga beliau, ayah beliau itu tukang tenun kain. Jadi tukang menenun kain namanya Ghazali. Makanya kalau mau pas nulis nama beliau itu pakai Z-nya double. Kalau itu salah. Al-Ghazali sebenarnya. Tukan Al-Ghazali. Kemudian Atusi itu berarti tempat lahir beliau itu Tus. Kemudian An-Naisaburi karena nanti beliau juga beraktivitas, berkarir di daerah Naisaburi. Kemudian Al-Faqih karena beliau ahli fiqih. As-Sufi karena beliau ahli sufi. As-Syafi'i. Ini madhab beliau. Kemudian Al-Ash'ari. As-Syafi'i madhab fiqihnya, Al-Ash'ari madhab ilmu alamnya. Makanya Imam Ghazali ini dikenal tokoh sunni. Tasawufnya juga tasawuf sunni. Nah, lahirnya di Tus, Iran, 1058. Nanti beliau meninggal 1111. Jadi enggak terlalu panjang usia beliau. Nah, beliau ini pintar sejak kecil karena ayah beliau meninggal waktu beliau kecil dan oleh ayahnya dititipkan ke saudaranya. Kebetulan saudaranya, ayahnya ini seorang sufi. Namanya Ahmad. Jadi ayahnya namanya Ahmad, Pak D-nya namanya Ahmad. Nah, Imam Ghazali ini dititipkan ke Pak D-nya ini sama adiknya. Kalau beliau nama aslinya Muhammad, nanti adiknya namanya Ahmad. Ini rawat ini. Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Adiknya Imam Ghazali namanya Ahmad Al-Ghazali. Kalau beliau Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau Muhammad, adik beliau Ahmad. Jadi sufinya lebih dulu adiknya. Jadi adik beliau Ahmad ini lebih dulu jadi sufi. Imam Ghazali sebelum jadi sufi. Beliau ini intelektual besar. Guru besar di Universitas Nidhomiah Bagdad. Bahkan nanti kabarnya sampai jadi wakil rektor di sana. Jadi beliau ini pintarnya luar biasa. Zaman populer-populernya beliau itu kabarnya kalau ceramah bahkan enggak di masjid. karena jamaannya enggak cukup. Tapi di alun-alun. Alun-alun kota zaman itu di Bagdad. Jadi di tengah-tengah popularitas beliau itu nanti beliau mengalami krisis. Jadi krisis itu beliau merasa hidupnya hamba. Pinter, ilmu macam-macam ngerti. Tapi beliau merasa, apa hanya ini ya saya hidup. Beliau mengalami kegelisahan-kegelisahan sampai ada cerita begini. Jadi satu ketika beliau sedang asik-asiknya ceramah, asik-asiknya bicara di depan para penggemarnya, para jamaahnya. Tiba-tiba adiknya ini datang. Adiknya yang sufi ini datang. Datang tiba-tiba berdiri sambil nunjuk Imam Ghazali. Kalimatnya yang saya ingat bagus. Katanya Ahmad menyapa kakaknya. Beliau mengkritik kakaknya dengan kalimat begini. Wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain, tapi engkau sendiri tidak kunjung tajam. Ini mengkritik Imam Ghazali. Imam Ghazali zaman itu memang populernya luar biasa. seramah kemana-mana sampai tidak sempat mengurusi dirinya sendiri. Tidak sempat melihat hidupnya sendiri seperti apa. Sudah dijalannya apa belum. Makanya oleh adiknya dimarahi, dianggap seperti batu asah. Batu asah itu kan kalau kita punya pisau, punya apa untuk mengasah. Batu asah itu kan yang dia menajamkan pisau, menajamkan senjata, tapi dia sendiri tidak tajam-tajam. Dia sendiri tetap tumpul. Maka adiknya langsung menghadang di depan Imam Ghazali, kemudian nunjuk, wahai batu asah, sampai kapan engkau jadi batu asah yang menajamkan orang, tapi engkau sendiri tetap tumpul. Itu mengagetkan jiwanya Imam Ghazali. Sampai ada cerita berminggu-minggu beliau tidak bisa ngomong sudah. Kalau ceramah tidak keluar suaranya, saking gelisahnya beliau. Dari situ kemudian beliau merasa harus menarik diri. Jadi merasa harus memperbaiki hidupnya sendiri. Di situ nanti dimulailah fase uzlah. Ada yang bilang sekitar 10 tahun Imam Ghazali uzlah. Meninggalkan semua popularitas, meninggalkan semua kekayaan, termasuk anak istrinya, Imam Ghazali menikah. Kemudian itu di situ saya sebut, sejak tahun 488 beliau uzlah rutenya dari Makkah, kemudian ke Syam, kemudian ke Damascus. Nanti di masjid Damascus inilah beliau sekitar dua tahun di sebuah masjid namanya Masjid Al-Umawi. Di masjid inilah nanti beliau mulai menulis kitab Ihya'ul-Muqdi. yang sekarang kita akan kita lihat sebentar. Nah, sekitar 10 tahun uzlah, kemudian merasa sudah menemukan, mengalami pencerahan, kembali lagi ke Bagdad, kemudian mulai lagi mengajar. Tapi dengan cara berpikir yang sama sekali berbeda. Kalau sebelumnya beliau asyik dengan fikih, asyik dengan ilmu kalam, asyik dengan filsafat. Setelah fase ini beliau lebih banyak berbicara, mengkaji ke ranah tasawuf. Jadi beliau balik lagi ke Nizunyah di Nisapur, nanti kembali lagi ke Tuz, dan mengajar sampai meninggal. Ini Imam Ghazali ini salah satu Sufi yang ngerti benar kapan beliau meninggal. Ceritanya suatu hari, hari Senin, itu beliau tanya pada adiknya, Ahmad, ini hari apa? Katanya Ahmad pada kakaknya, ini hari Senin, Mas. Oh, kelihatannya hari ini, waktu itu sudah sampai. Terus minta adiknya untuk membelikan kain kafan untuk beliau. Jadi habis subuh itu beliau tidak turun dari musolahnya, kemudian berpikir sambil nyanding kain kafannya, dan memang di waktu duha itu terus beliau dipanggil oleh Allah, tapi sudah siap semuanya sampai kain kafannya. Nah itu sedikit riwayat tentang beliau. Bagaimana pinternya beliau, bagaimana pergolakan hidup beliau, riwayat hidup beliau, dan macam-macam. Tapi yang jelas beliau ini memang tokoh besar, salah satu kejatul Islam. Nanti Bapak Ibu kalau tertarik membaca riwayat hidupnya banyak. Apalagi yang dari tradisi Sufi, itu banyak kisah-kisah tentang beliau. Oke, malam hari ini kita lihat sebentar Kitab Ikhya. Jadi Kitab Ikhya ini terbagi dalam empat bagian besar. Jadi makanya disebut rubuk. Rubuk itu seperempat. Jadi utuhnya satu, makanya dibagi perempatan-perempatan. Yang setiap satu rubuk, itu ada sepuluh bab. Kita lihat satu-satu. Ini bab pertama. Bab pertama namanya rubuknya adalah rubuk ibadah. Tentang ilmu. Kemudian yang kedua tentang akidah. Yang ketiga tentang Toharoh, bersuci. Yang keempat tentang sholat. Yang kelima tentang zakat. Yang keenam tentang puasa. Yang ketujuh tentang haji. Yang kedelapan tentang adab, membaca Al-Quran. Yang kesembilan tentang wikir dan doa. Yang sepuluh tentang wirid. Jadi ini rubuk yang pertama. Nanti Bapak-Ibu kalau mau mengkaji urut, itu berarti diawali dari tentang ilmu. Kemudian tentang akidah. Tentang tohar, sholat, dan seterusnya. Karena memang dan tiap bab itu bahasanya panjang-panjang. Banyak buku-buku terjemahan ikhya yang motong-motong ini. Misalnya ada buku tentang rahasia sholat. Itu diambil satu bab saja dari rubuk ibadah ini. Atau rahasia puasa. Itu diambil satu bab dari rubuk yang pertama ini. Jadi ini bagian pertama. Paling tidak kita kenal sekarang ada rubuk yang pertama ini. Ada rubuk yang kedua. Kalau ini judulnya tentang adat dan kebiasaan. Jadi yang pertama tentang adatnya makan. Kemudian bab kedua tentang adatnya menikah. Bab yang ketiga tentang kasab. Kasab itu tentang kerja. Jadi adatnya orang kerja, orang berusaha. yang keempat tentang halal haram. Yang kelima tentang adatnya berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia. Yang keenam tentang uzlah. Yang ketujuh tentang adatnya bepergian. Kemudian yang kegelapan tentang adatnya mendengar dan merasa. Yang kesembilan tentang amar ma'ruh nahi mungkar. Dan yang kesepuluh tentang adat secara umum dan akhlak kenabian. Ini rubuk yang kedua. Terus. Paling tidak Bapak-Ibu ngerti malam hari ini ada judul-judul seperti ini. Jadi biasanya ini memang dipotong-potong. Kalau ada yang mengkaji dijujuk sesuai kebutuhannya masing-masing. Karena ini boleh dijujuk langsung mana yang dibutuhkan. Kemudian ada rubuk yang ketiga. Rubuk yang ketiga. Ini judulnya muhlikat. Muhlikat. Itu hal-hal yang membinasakan. Ini yang harus dijauhi. Ada di rubuk yang ketiga. Biasanya orang membahas tasawufnya itu dari rubuk yang ketiga ini. Banyak diawali dari yang Bapak-Ibu. Yang tiga. Yang pertama tentang kemudian Bapak kedua tentang riadoh. Jiwa dan penempaan aslak. kemudian Bapak ketiga tentang bahayanya syahwat, perut, dan kemaluan. Bapak keempat tentang bahayanya lidah. Bapak kelima tentang bahayanya marah, dendam, dan dengsi. Bapak keenam tentang tercelanya dunia. Bapak ketujuh tentang tercelanya harta dan kikir. Bapak kedelapan tentang tercelanya sifat menyukai kemegahan dan riak. Bapak kesembilan tentang tercelanya sifat sombong dan ujuk. Dan Bapak kesepuluh tentang tercelanya sifat-sifat orang yang tertipu. Ini rubuk yang ketiga. Rubuk yang keempat. Kalau tadi yang ketiga muhlikat, yang keempat ini munjiat. Munjiat ini yang menyelamatkan. Ada sepuluh bab juga. Bab yang pertama kitab taubat. Yang kedua kitab sabar dan syukur. Yang ketiga kitab khauf dan rojak takut dan harapan. Yang kedelapan kitab fakir dan suhut. Yang keempat. Yang kelima kitab tawhid dan tawakal. Yang keenam kitab cinta kasih rindu lembut hati dan ridho. Yang ketujuh kitab niat jujur dan ikhlas. Yang kedelapan kitab murokobah dan muhasabah. Yang kesembilan kitab tafakkur dan yang kesepuluh kitab mengingat kematian. Jadi ini Bapak Ibu kalau diperhatikan tadi dari rubuk satu, dua, tiga, empat memang kalau kita ingin menjalankan tuntunan asama sejak dari tauhid ilmunya, syariah, sholat, zakat, puasa, kemudian bagaimana kita menentukan adab dan akhlah, kemudian bagaimana kita harus hati-hati terhadap yang menghancurkan dan kita harus memilih ini semua yang ada dalam agama. Makanya kita sebetulnya isyak ulumidhi. Sebenarnya isyak ulumidhi isilah kita kalau dibaca sesuai naku sorofnya isyak ulumidhi. menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini memang populer sekali. Kuntas kajian Islam dari awal sampai akhir dengan perspektif yang lembut, tidak keras. Baik, saya lanjutkan. Jadi Mamu Zali kita sudah kenal. kita sedikit sudah melihat tentang gaya tasawufnya Imam Bozali dalam isyak. Jadi ini dasar-dasarnya dulu sebelum nanti kita masuk ke detail satu-satu. Biar kita ngerti tipe tasawuf apa beliau ini Imam Bozali. katanya Imam Bozali ada tingkatan orang beriman. Kalau semuanya mungkin awam. Jadi ada levelnya orang awam, ada levelnya ahli kalam, ada levelnya arifin. Level awam itu seperti kita ini karena ilmunya tidak sampai tidak cukup. Mau tidak mau percaya kepada orang yang kita percaya para ulama. Kita percaya para awliya. Wong kita ini awam. Memang Islam itu dasarnya galil. Cuma kalau kita baca Al-Quran sendiri mengakses khatih sendiri apalagi baca kitab subkuning sendiri paling bingung. Berarti kita hanya ikut petunjuk orang-orang yang kita percaya para ulama. Tidak apa-apa. Para ulama warisnya para nabi. Jadi karena kita bukan ahlinya kita pasrahkan pada ahlinya. Ini level awal. Tapi apa kita harus menyerah di situ Pak Yanda? Tugasnya setiap Muslim itu belajar. Maka ilmunya biar tambah meningkat, tambah meningkat. Satu level di atas awam itu kalau istilahnya Imam Ghazali ahli kalam. Orang yang mampu mencari dalil dan bukti. Jadi ilmunya cukup untuk mencari dalil dan bukti. Disebut ahli kalam karena biasanya orang di level ini itu terus ketemu orang lain yang juga sama-sama pintar nyari dalil dan bukti terus debat diskusi makanya disibuk ahli kalam itu level kedua ini orang-orang pintar para ulamaknya sendiri ada di ahli kalam nah ada yang paling tinggi yaitu kalau bahasanya Imam Ghazali kelompok arifin kelompok arifin ini sudah tidak sibuk lagi dengan dalil karena orang-orang arifin itu orang yang menjalani langsung mengalami langsung kalau banyak syarah terhadap pikirannya Imam Ghazali ini orang awam itu misalnya kita yang tidak pernah haji diberitahu oleh orang yang pernah haji bahwa di Mekah sana ada Ka'bah ini levelnya orang awam hanya percaya pada orang yang memberitahu ada level dua ahli kalam kalau ahli kalam ini mencari bukti buktinya apa kalau di Mekah itu ada Ka'bah mungkin nyari GPS mungkin lihat video mungkin nyari buku-buku yang membahas itu ahli kalam nyari buktinya kalau Arifin langsung saja ke sana ke Mekah lihat oh itu Tokakbah itu Arifin kalau orang awam diberitahu sholat harus kusuk ya saya akan berusaha kusuk kalau ahli kalam cari dalilnya mana dalilnya kusuk tapi kalau orang-orang Arifin langsung saja sholat dan dirasakan oh ini yang namanya kusuk jadi orang Arifin itu orang yang menjalani langsung mengalami langsung inilah nanti makomnya orang-orang sufi makanya orang sufi itu orang yang sibuk dengan penghayatan dan pengamalan agama jadi ini tingkat pengetahuannya katanya Imam Ghazali beda kalau orang awam namanya Ainul Yakin kalau ahli kalam namanya Ilmul Yakin kalau orang Arifin namanya Hakkul Yakin jadi tingkatannya orang beriman Pak saya ini kan awam apa harus naik kelas harus berusaha untuk naik kelas kalau semula hanya ikut semampu mungkin belajar sehingga tahu dalilnya tapi jangan berhenti di dalil nanti jadi ahli kalam saja yang juga debat harus dijalani karena kebaikan itu tidak ada gunanya kalau hanya diketahui kebaikan kebenaran itu butuh dijalankan baik ini bisa dilihat di nanti pengantarnya isia tingkatan orang beriman berarti maunya Imam Ghazali kita ada di level Arifin tidak sekedar awam tidak sekedar ahli dalam kita berusaha semampu mungkin untuk menghayati dan menjalani terus nah ini kategori untuk lebih mudah jadi Imam Ghazali itu termasuk jenis sufi namanya sufi abid nanti ada jenis sufi satunya namanya sufi asik bedanya apa sufi abid dengan sufian asik beda fokusnya kalau sufi abid itu biasanya masih sangat memperhatikan syariat jadi jalurnya untuk bertemu Allah ya lewat yang ditetapkan oleh syariat lewat ibadah yang memang ada ketetapannya mungkin lewat sholat lewat wirid lewat wikir dan macam beda dengan sufi asik kalau sufi asik tetap pakai syariat tapi fokusnya sufi asik ini kedekatan dengan Allah dengan cara macam-macam ada yang menggunakan sair ada yang menggunakan tari ada yang menggunakan macam-macam karena fokusnya pada kedekatannya dengan dengan Allah namanya sufi asik beda dengan sufi abid kalau sufi abid lebih lihat proses gimana untuk bisa dekat dengan Allah sesuai dengan jalan yang diridui oleh Allah makanya kitab-kitabnya Imam Ghazali itu kan kitab petunjuk praktisnya ini harus dilakukan ini jangan dilakukan dan macam-macam bandingkan misalnya dengan Bapak-Ibu mungkin sekali dua kali pernah membaca Maulana Jalaluddin Rumi yang isinya sair-sair cinta sair-sair asik kedekatan dengan Allah itu namanya sufi asik tapi kalau membaca kitabnya Imam Ghazali kan disitu puasa ya puasa tapi dibalik puasa ada makna yang mendalam sholat ya sholat tapi sholat yang aktivitas fisik itu harus diimbangi dengan aktivitas batinnya juga itu namanya sufi habib beda dengan sufi khas jadi ini biar Bapak-Ibu ngerti ternyata itu yang diinginkan oleh Imam Ghazali apa sih sufi habib itu komponennya ini ini istilah yang mungkin Bapak-Ibu pernah dengar ada syariat ada torekot ada hakikat jadi syariat itu ketetapan dari syarak syarak itu ketetapan yang berasal dari syari syari itu ya Allah dan kan Nabi Rasulullah ya nanti wujud tertulisnya ada Al-Quran ada hadis atau sunnah itu syariat jadi dasarnya tasawuf kalau di Imam Ghazali ya tetap syariat gak boleh ngarang sendiri sesuai dengan yang ada di syariat gak boleh nabrak syariat nah cuma syariat akan hanya jadi syariat kalau tidak dijalankan kalau kita hanya debat hanya diskusi tentang syariat gak ada gunanya maka syariat harus kita jalankan dengan benar orang yang menjalankan syariat dengan benar berarti orang ini sedang menempuh torikot torikot itu dari kata-kata jalan jadi syariat itu dasarnya torikot itu jalannya yang kita lakukan syariat menonton kita untuk sholat torikot itu ya kita laksanakan sholat sesuai syarat rukunnya lahir dan batin jadi dari syariat kita wujudkan dalam torikot nanti ada buahnya namanya hakikat atau hakikoh hakikat ini ketika orang dianugrai oleh Allah pencerahan kalau bahasa mudahnya jadi terbuka mata batinnya mengalami muka syafah dekat dengan Allah itu buah dari torikot yang dasarnya syariat barang siapa menjalani torikot yang dasarnya syariat nanti akan mendapat anugrah hakikat jadi hakikat itu ketersingkapan atau muka syafah sehingga kita ini terus jadi sadar oh ternyata hidup ini begini oh ternyata hidup itu aslinya ini oh ternyata hakikatnya hidup itu ini itu anugrah dari Allah yang tidak sekedar pengetahuan tapi kalau dalam bahasanya Imam Ghazali itu ma'rifat ma'rifat itu sesuatu yang dianugrahkan oleh Allah jadi dari mana kita nyampe pada hakikat dari torikot torikot disini beda dengan tarekat tarekat yang kita kenal ya tarekat yang kita kenal itu semacam pelembagaan terhadap cara torikot tertentu jadi misalnya seperti apa sih cara menjalani torikot yang benar itu ya karena kayak tadi kita awam gak mampu terus kita ikut ke ulama tertentu awliya tertentu ulama dan awliya ini terus nonton kita biasanya kalau muridnya banyak terus kan ada aturan-aturannya ada kaedah-kaedah hidup bersama bareng-bareng nimba ilmu dari guru nah itu nanti namanya terus lembaganya disebut torikot jadi kalau ikut tetarekat yang saya sebut tadi ini gak wajib kita tapi torikot dalam arti menjalankan syariat setiap muslim wajib jadi ada syariat ada torikot ada hadikot ini tiga unsurnya yang gak boleh hilang kalau syariatnya hilang nanti jadi kebatinan kehilangan dasar jadi kehilangan akar keagamanya kehilangan identitas keislamannya dasarnya tetap harus syariat makanya kitab ikhya itu kan ada sholat ada zakat ada puasa ada haji karena memang dasarnya syariat termasuk yang tertib batinnya ada akhlak ada adab itu juga syariat kemudian dijalani namanya torikot karena kalau gak dijalankan syariat hanya diketahui dan diperdebatkan saja gak ada gunanya syari maupun torik itu namanya jalan jalan menuju Allah kalau sudah sampai pada Allah Allah akan menganugerahkan namanya hakikot jadi ini unsurnya yang membedakan mungkin dari para sufi yang lain ada syariat ada torikot ada hakikot terus ini ciri-ciri tasawufnya imam gosali nah ini juga kategori orang yang menjalani torikot atau orang yang menjalani suluk suluk itu perjalanan juga jadi ada syari jalan ada torik juga jalan salik juga jalan artinya nah di banyak nanti urean-urean di ikhya biasanya tentang ibadah itu selalu ada kategori-kategori ini untuk orang awam yang ini untuk orang khawas yang satunya lagi untuk khawasul khawas itu tentang kuasa juga ada tentang sholat juga ada tentang zakat juga ada biasanya ada kategori ini orang awam itu cirinya biasanya kalau dia beribadah menempuh berjalanan fokusnya masih pada syarat rukun lahirnya jadi kalau sholat berapa rokaat ada najisnya atau tidak kalau puasa dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib itu tidak boleh makan tidak boleh minum tidak boleh sama istrinya yang masih jadi perhatian ini sah atau tidak puasa saya sholat saya syarat rukunya terpenuhi atau tidak ini orang awam makomnya makom awam nanti naik kelas satu level disebut khawas kalau khawas ini sudah masuk ranah batinnya tidak sekedar fisiknya fisiknya tidak makan tidak minum batinnya menahan diri nah itu berarti khawas jadi kalau pas puasa tidak cuma lapar tapi juga batinnya tidak maksiat nah itu khawas sudah naik level ada lagi yang puncak ini para sufi yang sudah sampai terminal terakhir namanya khawas kalau khawas itu sudah tuntas syarat rukunya tuntas juga batinnya yang jadi perhatian sekarang hanya Allah saja lillahi ta'ala saja yang ada di pikirannya hanya Allah saja makanya kalau puasa misalnya kalau orang khawas khawas itu kalau hatinya lalai dari Allah selama puasa itu sudah dianggap maksiat batin jadi fokusnya selalu Allah tidak melupakan Allah tidak meninggalkan Allah dalam situasi apapun ini orang yang khawas khawas dan ini urutan tidak bisa langsung khawas sebelum awamnya dilewati khawasnya dituntaskan syarat rukunya beres lahiriahnya beres batinnya beres baru menuju Allah kalau orang yang level satu sama dua beres baru level tiga tidak boleh dicucuk level tiga karena kalau syarat rukuni kleru misalnya sholat harusnya dua rokaat dua puluh rokaat itu kacau atau batinnya tidak beres tidak mungkin orang bisa nyampe khawas nah ini kategori kategori dari Imam Wazali dalam melihat umat islam yang menjalani torikoh melakukan suluk ini nanti di isyak ureanya sampai detail ini saya ngomong umum-umumnya dulu biar bapak ibu tertarik sama isyak kemudian mendalami karena isinya memang bagus nah ini makomat makomat itu kalau dalam sufi namanya terminal terminal dari Jakarta ke Jogja nanti berhentinya dimana saja rest area mana saja itu namanya terminal terminal makomat juga begitu perjalanan kita menuju Allah itu nanti ada terminal terminal jadi persinggaan persinggaan kita harus tuntas di satu terminal baru menuju terminal selanjutnya kalau memang belum nyampe kesana kan tidak mungkin ujuk-ujuk ke terminal selanjutnya ini para sufi itu biasanya beda-beda konsepnya jadi para sufi itu terminal pertama dua dan seterusnya beda-beda dua tiga empat lima enam tujuh silahkan diperhatikan tujuh itu tadi kan saya bilang Tori kok saya bilang Suluk nah inilah jalannya makoma makanya kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang kan terus orangnya bilang lah makomu ada di mana kamu sampai di mana ilmu makomu makom itu istilah dari dunia tasawuf yang paling dasar mengawali perjalanan itu taubat ini sudah pintu gerbangnya di hampir semua sufi memang taubat ini jadi pintu gerbangnya Tori kok pintu gerbangnya suluk perjalanan seorang sufi jadi awalnya taubat tapi taubat yang sejati tidak sekedar baca istighfar terus besok diulang lagi sambil dimiyati tidak mengulang lagi akan memperbaiki secara sungguh-sungguh tidak iseng jadi serius taubat yang serius kadang-kadang ditambahi taubat yang masuhah taubatan masuhah jadi perjalanan terminal pertama kita namanya taubat kalau ini saja belum tuntas kita tidak bisa melakukan perjalanan ke terminal selanjutnya jadi gerbangnya taubat setelah taubat sabar sabar itu dalam rangka kita membersihkan diri dari yang kotor dan melakukan yang baik-baik butuh kesabaran jadi kita ngaji belajar ihya itu nanti ibu sabar tidak bisa bapak ibu ujuk-ujuk ingin langsung ngerti semua tidak pelan-pelan meskipun membaca sekarang terjemahnya ada ihya itu monggo kalau mau dibaca tapi pelan-pelan dicerna pelan-pelan kemudian diterjemahkan dalam hidup biar tidak sekedar tadi berhenti di ahli kalam tadi kita ngerti ilmunya tapi tidak jalan jadi butuh kesabaran kita kita belajar pelan-pelan terus kita sambungkan dengan hidup kita berarti kita harus melakukan apa sesuai nasihatnya Imam Ghazali ini nah untuk ini butuh sabar kalau terminal sabar ini kita sudah lulus baru kita bisa melanjutkan ke perjalanan selanjutnya terminalnya adalah Zuhud jadi Zuhud ini kondisi jiwa yang sudah tidak tergoda lagi oleh dunia jadi dunia sudah tidak terlalu menarik lagi bagi dirinya itu berarti makomnya sudah makom Zuhud kalau belum berarti diusahakan sampai ke terminal Zuhud berusaha para ulama zaman dulu ada yang demi Zuhud ini terus Uzla itu menjauh dari kehidupan rame kalau sudah batinnya kuat menghadapi dunia balik lagi Zuhud ini diusahakan biar kita tidak jatuh cinta sama dunia kalau masih banyak hal-hal dunia menjadi penghalang kita tidak akan bisa sampai makom Zuhud jadi setelah sabar terus Zuhud setelah itu tawakal tawakal ini memasrahkan semuanya pada Allah jadi percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita ini namanya tawakal pasrah kalau sudah tawakal biasanya terus ada mahabah mahabah itu cinta kepada Allah jadi ini pembahasannya panjang cinta ini nanti di Imam Huzali ada urean misalnya begini sebenarnya apapun yang kita cintai di dunia itu Allah lebih layak kita cintai kalau kita mencintai yang cantik cantik bukankah Allah itu yang maha indah maha cantik maha mencintai yang baik-baik bukankah Allah itu yang maha baik kalau kita cinta yang kuat-kuat Allah maha kuat kalau kita cinta yang apapun yang baik-baik yang kita cintai Allah selalu puncaknya makanya kayak tanya Imam Huzali kita mencintai apapun itu harusnya Allah lebih kita cintai orang yang nyampe makom Allah lebih dicintai dari apapun berarti dia sudah nyampe makom mahabah jadi makom cinta nanti kapan-kapan kita bahas tentang mahabah nah dari mahabah nanti akan nyampe ke terminal ma'rifah ma'rifah ini terbukanya pengetahuan dalam diri kita ini anugerahnya Allah tentang hakikatnya hidup hakikatnya Allah hakikatnya agama hakikatnya ibadah orang ini ngerti semua namanya ma'rifah jadi orang ma'rifah itu biasanya syariatnya mantep toh rekodnya mantep dan hakikatnya dia sudah nemu sudah mendapat makanya bu diantara cirinya orang sampai pada hakikat itu ma'rifah orang yang sudah kata ilmunya tentang kehidupan sumbernya ma'rifah itu dari Allah kalau sudah ma'abah nanti orang bisa nyampe makom ma'rifah kalau orang sudah ma'rifah dia akan pada akhirnya sampai terakhir yaitu ridho jadi terakhir ini ridho makanya kalau di surat al-fajr itu kan ada mayat yang bunyinya jiwa-jiwa yang bisa kembali langsung bertemu Allah itu jiwa-jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah jadi kalau kita sudah rodhiyah ridho terhadap apapun keputusan Allah maka Allah pasti juga ridho pada kita kalau kita sudah rodhiyah Allah pasti meridhoi kita ini makom puncaknya kalau di imam sirinya orang ridho itu mudahnya orang yang tidak mengeluh apapun keputusannya Allah jadi kalau bapak ibu hari ini merasa di sekeliling kita isinya orang marah orang mengeluh orang sambat terhadap situasi hari ini ya memang mungkin belum makomnya orang ridho itu bahkan nanti di ikhya itu diilustrasikan orang ridho itu ciri mudahnya nomor satu selalu tersenyum kehadirannya mengembirakan orang-orang sekelilingnya itu ciri paling mudah meskipun nanti ada banyak ciri-ciri lain yang lebih dalam tapi kita mudahnya itu makanya Kanjenebi itu kan terkenal punya satu sifat namanya basam basam itu selalu tersenyum meskipun tidak sedang senyum orang mendekat ke beliau itu rasanya Kanjenebi itu selalu senyum pada kita itu menunjukkan jiwa yang sudah ridho apapun yang terjadi situasi seberat apapun kita hadapi kita ridho tapi ini memang puncaknya makoman untuk bisa nyampe makom ridho berarti kita butuh rentetan makom sebelumnya jadi kalau makom ini kita yang mengusahakan jadi kita berusaha kita harus bergerak untuk latihan sabar kita harus suhut kita harus tawakal sampai puncaknya kita jadi manusia yang ridho dan diridho oleh Allah ini makoman makom makom yang ditempuh seorang sufi dalam suluknya dalam torikohnya selain makomat nanti ada namanya akhwal kalau akhwal ini anugerahnya Allah kalau makom tadi kita yang berusaha saat kita berusaha itu nanti Allah biasanya menganugerahkan karena Allah itu sayang kepada kita kondisi-kondisi jiwa namanya akhwal makanya ada doa kan yang isinya kalimatnya khawil halana ilah ahsanil akhwal ya Allah ubahlah kondisiku kepada kondisi yang terbaik akhwal itu kondisi jiwa kalau ini diberikan oleh Allah jadi kalau kita mau menempuh makomat bersungguh-sungguh menjalani torekot makom demi makom Allah akan menganugerahkan fasilitas-fasilitas namanya akhwal kondisi jiwa kalau di isya yang saya tahu ada sekitar delapan itu yang disebut oleh imam usallam ini membacanya ini gak urut gak apa-apa kalau tadi makomat itu urut dari makom tau dilanjutkan apa dilanjutkan apa kalau ini sesuai dengan irodahnya Allah memberi kita akhwal apa ada akhwal murokobah murokobah beda nanti dengan mukorobah kalau mukorobah itu kedekatan jadi murokobah itu lebih ke kita merasa dekat dan diawasi terus oleh Allah itu akhwal murokobah Allah menganugerahkan kesadaran dalam diri kita bahwa Allah itu selalu mengawasi kita ini akhwal murokobah ini biasanya oleh Allah diberikan ketika kita memang sungguh-sungguh ingin mendekat pada Allah sungguh-sungguh menjalani perintahnya menjauhi larakannya nanti oleh Allah dianugerahkan kondisi jiwa namanya murokobah jadi kita sadar terus-menerus bahwa Allah itu mengawasi kita itu namanya murokobah ini teorinya agak beda dengan makhomat tadi kalau akhwal ini diberikan oleh Allah tapi bisa hilang bisa dicabut kalau makhomat itu lebih patent karena kita sampai satu terminal kemudian kita lanjutkan ke terminal selanjutnya terminal selanjutnya biasanya sudah mengakar karena sudah tuntas tapi kalau ini oleh Allah bisa diberikan bisa dicabut lagi jadi ada murokobah rasa diawasi terus kemudian ada khauf kalau murokobah itu rasa diawasi lebih dekat ke malu karena kita diawasi terus oleh Allah malulah kalau melakukan yang jelek-jelek ada khauf kalau khauf ini takut takut kalau Allah murka takut kalau Allah tidak rigo takut kalau Allah tidak berkenan itu khauf umat islam harus punya khauf orang yang tidak punya khauf biasanya sembrono menyepelekan meremehkan ini juga anugerahnya Allah karena banyak orang yang oleh Allah tidak dianugerahi khauf sehingga hidupnya sembrono merasa Allah mengampun Allah maha pemurah seterusnya itu berarti oleh Allah tidak diberi kondisi jiwa yang punya rasa takut rasa takut ini penting apalagi takut pada Allah kemudian ada syauh syauh itu rasa rindu jadi merasakan kerinduan kedekatan ingin sekali Allah itu selalu mendekat ke kita selalu bersama kita ini rasanya syauh mungkin satu dua kali bapak ibu pernah mengalami momen ini biasanya kalau pas lagi sedih lagi susah itu rasanya rindu sekali Allah menghibur kita padahal Allah itu selalu dekat dengan kita tapi biasanya kita menyapanya kan dalam kondisi sulit makanya kadang-kadang musibah kesulitan itu semacam peringatan dari Allah bawa aku ini disapa syauh jiwa yang rindu pada Allah kemudian rojak rojak itu harapan kalau rojak itu lawannya kawuf kita harus tetap punya harapan tidak boleh putus asa karena putus asa itu orang khafir saya dosaku banyak aku takut Allah menyiksaku tapi insyaAllah Allah rahmatnya masih sangat luas kalau aku bertobat itu namanya rojak situasi hari ini memang serba memimpunkan urusan virus macam-macam ini tapi insyaAllah Allah dengan kekuasaan dengan kuasanya tidak sulit mengakhiri corona ini masih ada rojak tapi tetap ada khauf khauf itu takut usah itu manusia lemah mudah sakit aku tetap harus ih biar pakai masker biar enggak kenok virus itu ada khauf nya tapi juga jangan putus asa ada rojak nya jadi karena orang yang enggak ada khauf nya sumbrono orang yang enggak ada rojak nya putus asa muslim yang baik itu imbang antara khauf dan rojak nya kemudian uns uns itu lembut jinak kalau bahasa letter lehnya jadi jiwa yang mudah diberi nasihat itu uns ini juga anugerah dari Allah banyak orang yang mungkin mendengarkan pengajian di mana-mana tiap hari bacaannya baik-baik tapi jiwanya keras yang baik-baik enggak bisa masuk itu berarti enggak punya kondisi jiwa yang uns jinak kemudian tumak minah tumak minah itu jiwa yang tenang jadi jiwa yang mantap jiwa yang stabil ini juga anugerahnya Allah pada orang yang menjalani makomat-makomat jiwa yang sakinah tumak minah kemudian musyahadah jadi jiwa yang selalu ada dalam situasi dihadirat Allah merasa selalu ada di depannya Allah ini orang yang musyahadah dimana-mana dia merasakan kehadiran Allah ini orang yang musyahadah dan ada juga akhwal yaitu akhwal yakin akhwal yakin itu jadi yakin tidak tergoyahkan lagi oleh situasi apapun tidak tergoda lagi oleh apapun satu-satunya fokus hidupnya hanya Allah saja ini oleh yang sudah ada di akhwal yakin ini Bapak Ibu di ikhya nanti banyak dijelaskan ini akhwal makomat makomat kita yang berusaha akhwal nanti Allah yang menganugrahkan baik ayah tambah lagi mungkin ambil nafas sebentar biar tidak matanya minum kopi dulu Pak silahkan Bapak Ibu saya juga tak minum dulu sebentar suara handphone mungkin bisa dimute istad tadi bunyi WA masuk SMS masuk oh iya coba oke saya lanjutkan ini prosesnya jadi perjalanan seorang salik salik itu orang yang menjalani atau rekod bagi pejalan itu tahapannya tiga jadi yang pertama namanya taholi yang kedua namanya tahali yang ketiga namanya tajali taholi itu membersihkan yang kotor tahali itu mengisi dengan yang baik kemudian tajali tajali itu tampaklah yang baik sebagai baik yang buruk sebagai tajali itu dari kata-kata tajalah tahali dari kata-kata halah taholi dari kata-kata kholah jadi seorang sufi itu kalau ingin sukses dalam menjalankan suluknya pertama-tama pembersihan dulu jangan dicampur yang kotor dengan yang bersih karena biasanya kalau bersih dengan kotor dicampur yang menang yang kotor ilmu itu bersih tapi kalau kita masukkan dalam diri kita yang kotor itu bisa jadi ilmu yang baik dan bersih itu kita gunakan untuk hal halo Pak Fais wah rupanya terputus kita tunggu sebentar ya baik para jama suara suara Pak Fais hilang silahkan Pak Fais masuk lagi ini ya saya masuk mohon maaf tiba putus tapi nyambung lagi silahkan jadi taholi itu bersihkan diru dulu Bapak Ibu ini penting taholi dulu jangan ujuk-ucuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa instrupeksi jangan-jangan jiwa kita masih kotor hari ini muncul macam-macam istilah misalnya ada istilah politisasi agama itu kan berarti agama yang bersih yang lurus dipolitikkan dalam konotasi yang negatif jadi maka taholi penting membersihkan yang jelek-jelek kadang-kadang ilmu itu ilmunya bagus tapi jiwa kita yang kotor dimasuki ilmu yang bagus ilmu yang bagus itu jadi keruh jadi kotor kita pakai untuk yang jelek-jelek akhirnya dia kita jadikan senjata untuk kekotoran kita maka taholi penting bersih-bersih dulu kita muhasabah aku ini orangnya gimana jangan-jangan aku ini orangnya ingin menang sendiri atau aku ini orangnya suka bohong atau aku ini orangnya tidak mau kalah atau macam-macam kekotoran dalam diri kita ayo kita instrupeksi muhasabah kita bersihkan kalau sudah bersih baru tahali makanya kanjeng nabi itu sebelum diangkat mendapat wahyu waktu kecil dibersihkan malaikat datang membersihkan sebelum misrok mikrot sebelum dibersihkan juga oleh malaikat jibril karena harus bersih dulu wadahnya kalau wadahnya tidak bersih diisi kebaikan apapun ikut nanti jadi tidak bersih kalau taholi sukses baru tahali jadi kalau jiwa kita sudah bersih baru diisi dengan yang baik-baik baru ditempati dengan yang baik-baik kalau sudah tahali akhirnya bisa tajali tajali itu seperti hakeko seperti ma'rifat tadi sekarang terbuka muka syafa jadi kita sadar bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia padahal dunia ternyata sangat tidak penting misalnya itu orang tajali ngerti dimana tidak pentingnya dunia selama ini secara teori mungkin kita ngerti dunia itu tidak penting tapi karena belum tajali itu hanya berhenti jadi teori kelakuan kita setiap hari tidak mencerminkan orang yang tidak mementingkan dunia jadi kita yang ngerti bahwa misalnya ini jelek itu baik tapi pengetahuan kita tidak ngefek terhadap kelakuan kita sehari-hari berarti kita sebenarnya belum tajali belum sadar benar mana baik mana buruk nah tajali ini orang yang sudah tercerah tidak tidak sekedar tahu bahwa dunia itu tidak penting tapi dia sudah tidak mementingkan dunia tidak sekedar tahu bahwa Allah itu segalanya tapi dia adalah orang yang sudah menomersatukan Allah dari segalanya itu namanya orang yang sudah tajali nah ini yang diinginkan oleh Imam Wazali makanya tadi di bab-babnya ikhya itu yang didahulukan yang muhlikat muhlikat itu hal-hal yang menghancurkan yang merusak dalam rangka apa taholi setelah itu baru yang munjiat hal-hal yang menyelamatkan itu bagian dari tahali kalau sudah tahali sukses insyaallah kita akan nyampe pada terminal terakhir ini Bapak Ibu biar gak terlalu banyak setelah ini kita berdialog saja nah inilah intinya taskiyatun nafas arahnya ikhya itu untuk kita membersihkan diri taholi tadi loh ternyata bagian yang paling penting dari suluk itu taholi pembersihan diri atau taskiyatun nafas saya bikin tabelnya untuk metodenya dan tantangannya yang pertama latihan jadi tak teribat itu latihan kalau selama ini kita terlatih untuk ngomong gak karu-karuan sehingga sering salah yo latihan ngomong yang tertip atau diam dulu itu namanya tak teribat latihan bangun malam latihan puasa sunnah latihan latihan berarti osak kuatnya gak mungkin langsung full latihan latihan itu membentuk jiwa pelan-pelan makanya tadi di depan saya menyampaikan ayo pelan-pelan latihan sedikit-sedikit kalau kemarin-kemarin mungkin dari 24 jam waktu waktu untuk Allah gak ada satu jam sholat lima waktu sama apa ayo jajal untuk Allah setiap hari satu jam misalnya lewat ngaji lewat baca buku belajar agama lewat sholat lewat apa-apa satu jam saja dari 24 latihan itu namanya tadribat tantangannya biasanya males terlalu banyak pertimbangan akhirnya gak jalan mau sholat malam saja tawarannya banyak yang kita pakai untuk nawar hakikatnya sih males misalnya sholat malam itu kan sunnah apa Allah sholat malam itu kan kan lebih bagus yang wajib-wajib dulu disempurnakan itu alasan intinya satu males jadi ayo latihan dan hati-hati dengan musuh kita yang namanya males kita tahu ngaji misalnya termasuk kajian-kajian semacam ini bagus termasuk bagian dari latihan jangan lupa musuhnya males 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 itu ala yang ngapain capek-capek sekarang di youtube juga kajian banyak mau yang kayak apa juga ada semua itu males oke yang pertama itu yang kedua jihatu nafas jihatu nafas itu mengalahkan diri sendiri ini memang agak berat karena butuh pengorbanan karena musuh kita yang paling besar sebenarnya diri kita sendiri kalau sekedar mana baik mana buruk kita tahu mana utama mana tidak utama kita tahu tetangga yang nakal kita bisa menghindari teman yang curang kita bisa menghindari yang susah itu menaklukkan diri kita sendiri makanya kata Imam Ghazali jihatu nafas yang ini prosesnya enggak bisa instan proses yang panjang mengalahkan diri itu proses panjang tantangannya apa bosan jadi kalau males tadi kan enggak mulai-mulai tapi jihatu nafas itu kita lakukan biasanya apalagi ada pengorbanan tapi lama-lama bosan ngaji ini misalnya kelihatannya kan rutin Bapak-Bapak Ibu menyalenggarakan kajian ini siap-siap nanti mungkin di sesi keberapa atau jangan-jangan sudah ada rasa bosan merasa alah enggak terlalu signifikan enggak terlalu urgen setannya itu biasanya makanya dalam Islam itu selalu diwanti-wanti istiqomah 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 itu melawan rasa bosan ini lakukan terus kebaikan-kebaikan yang memang itu hakikatnya baik meskipun diserang rasa malas diserang rasa bosan jalan saja itu yang paling berat dua ini tiga yang akhir ini mungkin lebih mudah yang pertama apa yakin dengan pertolongan Allah tantangannya apa ragu-ragu ya kalau saya tanya Bapak Ibu percaya Allah ya tapi kadang-kadang kita itu enggak terlalu percaya misalnya Corona ini misalnya Bapak Ibu mungkin enggak berani kalau mau berdoa ya Allah semoga virus Corona ini bulan depan sudah beres tuntas semuanya itu kan kita mungkin enggak berani berdoa begitu atau berdoa tapi enggak terlalu yakin wah enggak mungkin kalau bulan depan kira-kira tiga-empat bulan lagi baru masuk akal ya sudah kita doanya enggak terlalu yakin ya kalau Allah kan anak indah benih abdi aku sesuai sangkaan hambaku yang berdoa saja enggak yakin saya sering bilang kalau kita yakinnya 100% Allah datangnya 100% tapi kalau kita yakinnya 50% Allah datang 50% anak indah benih abdi dalam hidup sehari-hari kita sering tidak terlalu yakin dengan Allah kadang-kadang kita yang terlalu pinter itu kan kalkulasi-kalkulasi sendiri terus bantah-bantah sendiri yang kita inginkan jadi doanya terus enggak terlalu mantep wah saya ingin berdoa sehat pak tapi penyakit saya itu loh sudah ini sudah itu sudah enggak mungkin sembuh lagi ya sudah kita sendiri enggak yakin anak indah benih abdi berdoa minta sembuh tapi kita 50% keyakinannya ya Allah datangnya 50% jadi keyakinan penting zaman dulu itu bahkan para ulama itu kadang kalau mengobati orang itu hanya pakai air putih yang dibacain fatah tapi ulama yang 100% yakin pertolongannya Allah yang diobati juga yakin 100% pertolongannya Allah hanya air putih bisa menyembuhkan dulu tapi sekarang mungkin kita enggak terlalu yakin juga kalau ada yang kayak gitu ya Allah juga datangnya sesuai keyakinan kita maka ada pentingnya kita berusaha sambil yakin insya Allah Allah akan datang menolong karena segalanya pemutus segala situasi itu kan Allah nah yang keempat dan kelima ini pendampingan orang soleh dan menghadiri majelis ilmu pendampingan orang soleh itu ya maksudnya akan sangat utama kalau bapak ibu ada guru yang nonton yang mengingatkan kalau pas keliru atau yang mengingatkan jalan mana yang harus ditempuh makanya dimanapun ada guru kalau memang bisa kita gali ilmunya enggak masalah kita ikuti karena pendampingan orang soleh itu penting tantangannya biasanya ego dan keterikatan ego dan keterikatan itu maksudnya kita sering merasa kita itu sudah bisa belajar sendiri kita itu sudah mampu membaca sendiri mendengarkan sendiri enggak harus tanya kita sudah pinter itu biasanya ego atau keterikatan keterikatan entah dengan tokoh siapa atau dengan organisasi apa atau dengan lembaga apa atau dengan buku apa bahkan itu kadang membuat kita terbatasi orang soleh itu bukan dari kelompokku bukan dari grupku terus kita kehilangan banyak manfaat dari beliau itu ego namanya kemudian menghadiri majelis ilmu juga begitu sering ego dan keterikatan hari ini kan banyak orang itu yang isi pikirannya serba nyinyir jadi menghadiri majelis ilmu pun kadang kita tabrak dengan ego kita sendiri kalau sekedar seperti itu saya sudah tahu saya bisa baca bukunya sendiri saya tidak usah ikut majelisnya sudah bisa itu namanya ego ini sering jadi penghalang di situ sebenarnya kelihatan jiwa kita sudah tidak sehat nah ini bapak ibu gambaran isinya ikhya secara umum dan sangat global jadi malam hari ini paling tidak sudah tergambar ini loh tipe tasawuf yang dikenal sebagai tasawuf suni yang tidak meninggalkan syariat yang step by step pelan-pelan selangkah-selangkah meskipun nanti pada akhirnya tetap adalah ilaihi roji'un kita nyampe pada Allah bertemu Allah oke saya kira itu ya bapak ibu untuk pengantar selanjutnya kita lanjutkan dengan dialog baik bapak is alhamdulillah masya Allah alhamdulillah kita mungkin termasuk orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan kasihan dari Pak Faiz mengenai pengenalan Mokodimah mengenai Ihya Ulamuddin dan saya yakin bahwa dengan mengkaji ibu sendiri bukunya ada 6 jilid kalau enggak salah bukunya saya cek itu di e-commerce sekitar 600 ribu sampai ada yang 1 juta juga jadi tergantung siapa penerbitnya gitu ya tapi ada juga yang ringkasan mungkin tidak disarankan untuk membaca ringkasan Iya Ulamuddin ya Pak Faiz ada pengantarnya pengantarnya itu kita Bidayatul Hidayah kalau Bapak Ibu ini tipis enak dibacanya betul ada ringkasan Iya Ulamuddin jadi judul kitabnya Bidayatul Hidayah itu enak untuk mengantarkan sebelum masuk ke Iya Pak Faiz materi ini bisa dikirim nanti Pak oh iya nanti setelah ini saya kirim baik para jamaah sekalian silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung live suaranya atau kalau videonya mau di pangkankan juga boleh silahkan jadi kita bisa melihat wajahnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pak Indra ada yang mau ditanyakan belum ini masih semuanya masih ter ini masih terkesima rupanya Pak Faiz terkesima saya ilmunya sangat tinggi Pak Indra silahkan Pak Indra Assalamualaikum Pak Faiz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah ini memang ilmu Sufi ini berat gitu ya saya itu terus di terus Bu Rina jangan lupa jangan lupa tapi kebagian dua per tiga Alhamdulillah tapi memang yang terakhir itu yang kuncinya itu Pak Pak Faiz kadang kita tahu bahwa memang kalau kita yakin ya Allah juga yakin banyak hal-hal kalau kita sudah sudah mentok akhirnya dapat jalan juga gitu nah yang paling berat itu itu kan keraguan ini Pak Ustadz ya kira-kira apa nih kuncinya kita tahu gitu ya tapi untuk mem bikin kita enggak ragu ini yang jadi apa yang agak berat gitu kira-kira mungkin ada kiat-kiatnya nah tadi kan memang ada belajar ya belajar dan belajar gitu tentu ada kiat-kiatnya itu yang perlu kalau bangun tahajud sih jamnya udah tetap enggak pakai beker juga ada bangun cuma tetap aja ada gangguan gitu bangun kayaknya bukannya wudhu langsung lihat ada WA masuk enggak gitu harusnya informenya dimatikan Pak Indra dibatiin pasti itu kita hidupin dulu itu kan ada yang penting itu jadi kadang memang kadang-kadang kita menomorduakan Allah gitu ya saya dulu di HMI ada kajian juga gitu kan bahwa janganlah kita mati dalam keadaan musyrik kadang-kadang kan setiap saat itu timbangan kita lebih cenderung tidak kepada Allah gitu kalau ada panggilan azan kita bilang antar aja berarti kan kita saat itu katanya itu musyrik nah kalau kita mati saat itu kita matinya musyrik gitu nah itu Ustaz terima kasih ini Bu Rina teman-teman yang ajak ngasih link ke saya dan kajiannya luar biasa sangat senang mudah-mudahan kajiannya bisa lanjut bisa terus terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Boleh nanya Ustaz Satu dulu Satu dulu ya biar dijawab dulu ya Pak ya setelah ini Bapak ya Tadi saya jawab sebentar yang tentang yakin tadi jadi yakin itu begini ada tips dari seorang Sufi juga namanya Ibnu Miskawe beliau ahli akhlak jadi kuncinya apa untuk biar kita dalam hidup ini menomersatukan Allah kata beliau yang pertama adat yang kedua jihad jadi ini kalimatnya unik kalau tanya Ibnu adat itu apa dibiasakan Pak manusia itu punya ciri diantara kekuatan batin yang adalah dibiasakan manusia itu kalau melakukan kesalahan kesalahan pertama itu biasanya dia rasanya enggak enak kesalahan kedua enggak enaknya tinggal separuh kesalahan ketiga enggak enaknya tinggal seperempat sampai nanti dia pada titik melakukan kesalahan itu biasa yakin yakin juga begitu kalau ini mungkin awal-awal kita enggak terlalu yakin tapi dibiasakan saja insya Allah kalau Allah berganda enggak mungkin tidak terus kita kita pengaruhi jiwa kita biar bisa sampai ke makom itu itu kalau bahasanya ada dibiasakan kayak tadi pegang HP solusinya mudah jangan dibiasakan nanti kalau di Imam Ghazali antara lain untuk membiasakan itu kalau pakai bahasa modern itu ada reward and punishment-nya untuk diri kita sendiri misalnya begini kalau hari ini begitu bangun tidur kok aku enggak langsung tahajud malah pegang HP lama hukumannya adalah nanti sebelum subuh harus kantam sakjus misalnya itu mendidik diri bahwa ini salah yang ada hukumannya meskipun untuk diri kita sendiri enggak masalah lama-lama jiwa ini akan tertip yakin juga begitu kalau kita latih lama-lama dia akan terbiasa bahwa ah enggak Allah bisa mengatasi segalanya biasanya cirinya orang yang nyampe pada akhwal yakin ini orangnya itu biasanya tenang enggak kagetan enggak gampang panik enggak gampang galau ada masalah apapun karena dia 100% yakin kalau Allah menghendaki besok masalah ini bisa selesai jangan kan besok nanti bisa selesai itu berarti sudah kuat berarti melalui pembiasaan pembiasaan cuma memang awal dari pembiasaan itu jihad jihad itu tadi mengalahkan diri makanya katanya Imam Ghazali diantara akhlak baik itu shajaah dan istiqomah shajaah itu berani berani yang paling utama berani mengalahkan diri sendiri berani memulai yang baik-baik berani menyingkirkan yang jelek-jelek dan istiqomah istiqomah itu apapun kebaikan kita rutinkan itu berarti istiqomah kalau dalam sufi itu jangan mengejar karomah tapi kejarlah istiqomah karena satu istiqomah itu ada karena tidak ada kiyom satu istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah jadi jangan kejar karomah karomah itu kan kadang-kadang kita menjalani laku sufi itu mengejar yang karomah karomah sopongerti aku bisa membaca masa depan sopongerti aku bisa kayak para sufi itu yang cerita-cerita luar biasa katanya Imam Ghuzali jangan kejar itu kita kejar adalah istiqomah istiqomah dan itu amal karomah itu bonus ya oke oke saya kira ini baik Pak Edian Fahmi mau tanya tadi Pak Edian halo Pak Edian maaf sih moderator ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin saya tadi ada 15 menit 20 menit terlambat mengikuti tapi mungkin sudah dijelaskan atau belum saya belum tahu yang saya hanya ingin tanyakan ini mungkin ini sangat basic terkait Pak Ustaz gak apa-apa ya saya itu penasaran latar belakang munculnya kitab ini jadi ada histografi yang tentunya yang melatar belakangi sebuah kitab ini diterkebitkan nah latar belakang seperti apakah yang saya tangkap yang pernah saya dengar itu katanya ini adalah sebuah secara arti harfiah saja ini kebangkitan agama atau kehidupan kembali agama artinya pada saat kondisi seperti itu sebenarnya dalam peradaban saat itu pada masa itu apakah benar itu ada kematian artinya ketidakpedulian terhadap agama sehingga muncullah buku I.H. Lulmudin ini nah setelah terbitnya ini buku ini mungkin Pak Ustaz bisa secara garis besar saja dampak yang diakibatkan karena ini menjadi inspirasi kebangkitan agama Islam selanjutnya penakbukan pelakukan mungkin itu saya senang sejarahnya Pak Ustaz terima kasih waktu beliau Ustaz di Masjid Umawi Damascus beliau ini awalnya seorang guru besar di Madrasah Nihomiyah yang terkenal sekali itu kemudian mengalami beberapa peristiwa dalam hidup beliau yang membuat beliau kemudian Ustaz dari seorang profesor bidang ilmu agama fikih ilmu kalam dan macam-macam sekarang beliau geser ke dunia tasawuh nah sebelum saya jelaskan sedikit-sedikit nanti kalau Pak Edian tertarik dengan biografi intelektual beliau biografi intelektual maksudnya cerita langsung beliau menulis mengapa beliau mengalami kegelisahan sampai nanti puncaknya nulis iqiyah itu ada kitab yang judulnya Almungkid Minadolal Almungkid Minadolal itu kalau diterjemah biasanya judulnya pembebas dari kesesatan itu cerita autobiografi langsung dari Imam Wazali tentang kegelisahan hidupnya sampai nanti berakhir di ranah tasawuh kalau secara politik zaman itu memang sedang kacau umat Islam mulai turun Abasyah sedang diambang kehancuran secara politik bahkan patronnya apa patron itu atasannya Imam Wazali yang dia mendirikan Madrasah Nidomiah yaitu Nizamul Mulek Perdana Menteri saat itu tewas hilang lagi suaranya Pak Faiz sering putus ini mong maaf Nizamul Mulek ini tewas dibunuh kemudian dinasti Abbas kebang turun umat Islam sedang pecah tidak karu-karuan di Madhab Madhab Fikih yang Fikih ada antar Madhab belum rivalitas dengan kelompok Siyah jadi Sunni Siyah ini kan juga keras konfliknya kemudian yang ilmu kalam juga antara yang As'ari Yah Mu'tazilah jadi ini yang membuat Imam Wazali geser dari ilmu-ilmu Fikih kalam filsafat menuju Tasawuf jadi Ikhya Ulumuddin itu letterlet nya memang membangkitkan ilmu-ilmu agama tapi sebenarnya isinya adalah mengembalikan spirit batinnya agama yang semula orang lebih fokus pada pertikaian politik lebih fokus pada perselisihan antar Madhab sekarang dibawa masuk oleh Imam Wazali untuk melihat agama lebih dalam keranah batinnya jadi sebenarnya itu setting historis kulturalnya tapi kegelisahannya langsung Imam Wazali beliau tulis di kitab tadi Al-Mungkir Minat Dolal atau pembebas dari kesesatan saya kira itu Pak Edian baik masih ada waktu Mas siap Pak Budi ya ya Mas Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Satvaes ya untuk pada dasarnya yang Tasawuf kan menuju ke kemurnian batin ya atau kebahagiaan abadi lah dikaitkan dengan tradisi Jawa ini kan banyak mistis ya Tat kan bedanya tipis banget itu sementara mistis kan haram ya untuk agama bagaimana ini yang menyikapi Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Anu yang pertama langsung saya canggih Pak mistis enggak lebih haram yang haram musyrik yang haram masya Allah kufurnya ya musyriknya yang haram nah bedanya apa ini tadi dengan ada memang ajaran Jawa tertentu namanya kebatinan nah kalau kebatinan itu nanti beda dengan tasawuf apalagi yang dibawa oleh Imam Ghazali karena kebatinan itu diambil batinnya saja misalnya sholat enggak perlu kita sholat ke masjid yang lima waktu itu yang penting batinnya ingat Allah terus nah kalau ini berarti apa kehilangan syariatnya tadi jadi kalau kehilangan syariatnya menuruh Imam Ghazali enggak sah jadi Islam itu paket lengkap lahir ya batin jadi enggak boleh batin jadi fondasinya tetap syariah tetap utama ya Tad ya terima kasih syariah korekot HPK intinya itu baik bisa tanya ada waktu dari Bapak siapa Pak Bayu betul silahkan terima kasih Pak 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 Zodot Ustaz Faiz saya ini juga cukup rajin mengikuti kajian filsafat Ustaz di Masjid Sudirman itu tapi via Youtube Allah yang Imam Imam Ghazali ini kok belum sempat ini pertanyaannya apakah menurut Imam Ghazali ini berarti tujuan akhir dari Muslim ini harus arah torikot harus menangkan hakikat atau kalau misalnya hanya awam saja bagaimana apa bukan merupakan tujuan dari Imam Ghazali ini Ustaz yang kedua langkah awal untuk menuju tingkat yang lebih tinggi adalah taubat ini bagaimana Ustaz kalau mungkin ada tips-tipsnya dari Imam Ghazali untuk tidak melakukan dosa yang berulang terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 saya jawab ini Pak untuk yang jadi yang pertama Bapak Ibu kita tidak boleh kalau di Imam Ghazali tiga ini harus jalan semua syariah toriko hakikat kemudian jadi karena Islam itu paket lengkap ya lahir ya batin tidak lahir saja tidak batin saja ya sholat sesuai syarat rukunnya ya usuk ya enggak makan enggak minum kalau puasa ya ada menahan dirinya dan seterusnya itu namanya lahir dan batin nah cara untuk membereskan lahir batin tadi yang makoma tadi diawali dari taubat ya kita ini memang kadang-kadang kepleset salah kadang-kadang keliru sudah taubat kok salah lagi diusahakan Bapak itu kalau memang orang manusia itu memang enggak ada yang sempurna harus berusaha seandainya itu salah atau alpa atau kilaf bukan karena kesengajaan jadi enggak sengaja kok dosa lagi aku enggak niat dosa taubat itu pokoknya niat seratus persen enggak akan mengulang lagi ya kalau tiba-tiba terpleset secara enggak sengaja ya taubat lagi insya Allah Allah ngerti situasi kita Allah itu sangat luas sayangnya pada kita jadi tidak masalah kadang-kadang kepleset tapi tobat lagi usahakan bukan karena kalau orang Jogja menyebutnya jarak atau meremehkan meremehkan itu Allah enggak apa-apa saya tobat nanti Allah mengampuni tak tinggal wudhu aja ini dosa kecil nanti rontok semua tak pakai ini saja dosa diampuni saya tak puasa enam hari di bulan sawal dosaku setahun terhapus semua santai ini namanya jarak namanya menyepelekan kalau kayak gini ada hitungannya sendiri berarti kita sebenarnya enggak niat tobat itu itu nanti yang dipakai dalil kalau ingin dosanya kan ada dalilnya di antara dua umrah dosa seperti apapun diampuni akhirnya yang kaya-kaya itu bolak-balik umrah dosanya diampuni nanti di antara dua umrah atau yang puasa enam hari di bulan sawal dosanya setahun diampuni wah lumayan itu namanya jarak jadi tobat jadi tobat itu memang menyesal seandainya besok atau lusa kepleset melakukan dosa lagi harus itu karena tidak sengaja atau tidak sadar bukan menyengaja ya Pak Faiz kalau menyengaja itu berarti memang niat tapi enggak niat tobat saya kira itu Masya Allah rasanya ini jamaah masih ingin terus Pak Faiz masih ada waktu ya Pak Faiz ya ini ada pertanyaan dalam bentuk chatting juga ini dalam dunia pesantren ini dari Pak Wibowo dan Ubu Sumo dalam dunia pesantren setiap ingin meraih sesuatu misalnya untuk menghafal Quran biasanya kiai diberi ijazah atau ada riadohnya misal puasa sunah atau ilmu laduni bagaimana dengan Ustaz bagaimana dengan itu bagaimana dengan itu Ustaz pengalaman pribadi saya dulu saat mondok salaf ngalong tambahan Pak Dodod ya Pak Faiz tambahan Pak Dodod saya dari Pak Bawo ya Pak Bawo silahkan langsung aja Pak Bawo tambahan sedikit itu Pak Ustaz ya Pak Bawo ada yang namanya mandu-galeng kalau Agusti dalam ilmu Imam Ghazali ini bagaimana Ustaz tambahan sedikit di samping cat tadi makasih Assalamualaikum 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 baik saya jawab terima kasih ya memang dalam tradisi Islam lama ada istilah ijazah ijazah ini nanti berhubungan sebenarnya dengan ada istilah sekarang namanya sanat keilmuan ini sebenarnya langkahnya para ulama zaman dulu agar kita hati-hati jadi ilmu kita ini kita ambil dari siapa itu biar jelas dan terang jadi ini oh ini loh saya sudah diberi ijazah oleh ulama ini dari beliau jadi jelas kalau jelas ini kan menyikapinya enak kalau hari ini kan kadang-kadang tidak jelas orang dari youtube yang mana channelnya siapa kajian yang itu kan sekarang kalau zaman dulu ada sistem ijazah ada model minta rizonya ustadznya dan seterusnya nah ini jadi itu lama kalau hari ini mungkin ya sistemnya tidak se persis itu tapi tetap sebenarnya kalau kita mengambil manfaat ilmu dari apapun dari siapapun ada baiknya minta rizonya minta izinnya ustadznya ada baiknya begitu kalau memang dari buku yang ini ulama-nya sudah meninggal dan tidak terjangkau oleh kita kalau tradisi pesantren zaman dulu sebelum kita ambil manfaat dari buku ini kita kirim fateha kepada pengarangnya jadi jalannya itu karena banyak sudah kita sekarang jalurnya buku tidak terjangkau beliaunya tapi kalau memang terjangkau boleh lebih manfaat masalahat kalau kita bertemu sama beliau kita minta ridho ilmunya hubungannya dengan sanat keilmu insyaallah pasti diizinkan kemudian yang tentang Manunggaling Kawula Gusti Manunggaling Kawula Gusti kalau dalam ilmu tasawuf di kampus kampus sering disebut sebagai paham Wah Datu Lujud yang ini tidak termasuk Imam Ghazali jadi Imam Ghazali termasuk Sufi yang tidak punya pendapat Manunggaling Kawula Gusti meskipun itu kalau disambung sambungkan bisa tapi dengan definisi yang berbeda orang Jawa misalnya menggunakan Manunggaling Kawula Gusti itu tidak sama persis dengan Wah Datu Lujud kalau di Jawa Manunggaling Kawula Gusti itu kesatuan kehendak antara majikan dan apa kalau bahasa kasarnya majikan dan buruhnya antara pemimpin dan rakyatnya itu kehendakku adalah kehendak rakyat kalau aku raja kehendakku sama dengan kehendak rakyatku itu berarti Manunggal antara Kawula Gusti ini dulu banyak dimanfaatkan zaman Orde Baru kemudian kalau dalam definisi yang lebih sederhana Manunggaling Kawula Gusti itu seperti hadis kalau kita perjalanan tasawuf kita nyampe makom hakikat makrifat apa yang kita inginkan sebenarnya itulah keinginannya Allah karena kita tidak melakukan apapun yang tidak sesuai dengan keinginannya Allah kalau saya berjalan Allah jadi kakinya kalau saya melihat Allah jadi matanya karena ada hadis yang seperti itu jadi ini berarti antara hamba dan Tuhan ini sudah Manunggal dalam aspek kehendak dan perbuatannya kebaikan yang diinginkan Allah itulah kebaikan yang aku lakukan itu itu definisi Manunggaleng Kawula Gusti di kampus di kampus di kampus itu konsepnya agak menyatukan antara zatnya Tuhan dan zatnya manusia tapi ini nanti penjelasannya berbeda agak panjang yang jelas Imam Ghazali tidak termasuk ulama yang punya pandangan Manunggaleng Kawula Gusti atau Wahda Bu Wujud jadi intinya itu lebih banyak Manunggaleng Kawula Gusti tadi ada di tadi kan saya sebut ada Sufi Abid ada Sufi Asyik Sufi Asyik ini yang banyak nanti punya gagasan sejenis Manunggaleng Kawula Gusti karena punya pandangan bahwa satu-satunya yang wajib ada itu hanya Allah kalau manusia itu kan mungkin ada kalau yang mungkin ketemu yang wajib yang tersisa hanya yang wajib saja yang manusianya hilang dan seterusnya ini kapan-kapan kalau ini agak panjang agak rumit penjelasannya tapi yang jelas gambarannya itu pandangan Manunggaleng Kawula Gusti masih ada makasih Mas Dorot ya sudah hampir setengah sepuluh iya makanya Masya Allah melihat antusiasme dari para jamaah Insya Allah kita akan sambung lagi di pada kesempatan mendatang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati